Intro Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Speaking Learning Video with me Miss Yanni Happy Ramadan, are you fasting? Yes sir, I hope so Now Miss Yanni want to ask you to play roleplay What is it? To play roleplay Maksudnya Miss Yanni adalah kita akan bermain peran Kita akan bermain peran tentang how to order meals Pernahkah teman-teman memesan makanan di suatu restoran atau tempat makan lainnya? Nah kita akan mempelajari itu ya How to order meals Are you ready? Let's start it Jadi teman-teman, tujuan pembelajaran speaking kali ini yaitu mengenali cara memesan makanan di tempat umum atau restoran Kemudian yang kedua, kita bisa bermain peran bagaimana cara memesan makanan di tempat umum atau restoran Oke, perhatikan ya Nah teman-teman jadi saat teman-teman memesan yang pertama biasanya kita akan dilayani oleh seorang pelayan atau waiter Kita menyebutnya waiter Nah waiternya bertanya Hey, may I take your order? Olehkah saya menerima pesanan? Nah kemudian teman-teman silakan memesan apa yang teman-teman inginkan Ya, I would like a hamburger, pasta, and orange juice Aku ingin memesan burger, pasta, dan juga juice Yuk, selanjutnya Anything else? Apakah ada yang lain? Nah kemudian teman-teman bisa menjawab No, thank you, that's it Tidak, terima kasih itu saja Jika pesanan yang teman-teman pesan cukup itu saja Oke, for here or to go? For here please Nah nanti waiternya pasti akan bertanya apakah dimakan di sini atau dibawa pulang Nah itu tergantung teman-teman inginnya bagaimana Kalau di contoh yang Miss Yanni berikan kepada teman-teman dialog ini For here please Jadi untuk dimakan di sini Jadi seperti itu Kemudian jangan lupa ya Say thank you Thank you for order You're welcome Oke next For the second dialog Please practice with your brother or sister or maybe your parents Oke Let's practice Listen carefully Hello, may I take your order? Yes, I would like to cheeseburger Anything else? Yes, to love fried potatoes please Oke, for here or to go? To go please Thank you You are welcome Nah teman-teman di dialog yang kedua ini Ternyata hampir sama ya Stepnya yang pertama Waiter atau pelayannya Waitress atau pelayannya itu Menanyakan Apa sih yang akan dipesan? Kemudian customer atau pelanggannya itu menyebutkan Oh, aku ingin memesan ini Blah, blah, blah Nah, di contoh dialog yang Miss Yanni buat ini I would like to cheeseburgers Jadi, ingin memesan dua hamburger keju Nah, kemudian pelayannya bertanya Anything else? Apakah ada yang lain? Yes, two large fried potatoes please Ternyata setelah ditanya Apakah ada pesanan lainnya? Ya, si pelanggan ini menyebutkan Dua kentang goreng yang berukuran besar Kemudian tetap si pelayannya bertanya Untuk dimakan di sini atau dibawa pulang? Customer atau pelanggannya menjawab To go please Ternyata untuk dibawa pulang Jangan lupa ya untuk mengucapkan terima kasih Oke, itu adalah how to order meals Step-stepnya bisa teman-teman ikuti Dan juga teman-teman bisa mempraktekannya di rumah Jangan lupa untuk selalu praktik belajar speaking ya teman-teman Teman-teman bisa melakukannya Didampingi oleh saudara teman-teman atau orang tua Oke, thank you for watching Happy Ramadan, enjoy your fasting See you on my next learning video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye